Vivo V23 5G masuk ke dalam kategori HP kelas menengah ke atas yang dirilis pada tanggal 25 Januari 2022 di Indonesia. HP ini pun menjadi awal pembuka tahun untuk smartphone Vivo. Sejak dulu saya suka dengan smartphone Vivo V-series karena selalu memberikan banyak inovasi-inovasi baru yang menarik, tak terkecuali di Vivo V23 5G yang menurut saya punya desain paling mantep untuk kelas mid-range saat ini. Oke, kita akan unboxing singkat smartphone ini, tapi sebelumnya bumper dulu. Smartphone ini dibanderol di range harga Rp 6 jutaan. Di harga segitu, apa saja sih hal keren yang bakal kita dapati dari Vivo V23 5G ini? Oke, pertama hal yang paling menonjol dari HP ini tentunya bagian desainnya. Ini adalah salah satu inovasi yang diusung Vivo dalam produk V23 5G-nya ini. Yap, bodinya bisa berubah warna jika terkena sinar matahari atau UV karena menggunakan Color Changing Fluoride AG Glass. Color Changing ini hanya hadir di varian warna Sunshine Gold aja seperti yang saya pegang saat ini. Jadi, saat terkena sinar UV atau sinar matahari selama beberapa waktu, warna gold di bodi belakang smartphone ini akan berubah menjadi biru kehijauan. Lalu, kalau warnanya sudah berubah, apakah akan hilang warna goldnya? Tidak juga. Ini hanya bertahan selama beberapa menit saja, jadi selama beberapa menit tidak terkena sinar UV, warna goldnya akan kembali. Vivo juga merupakan yang pertama menghadirkan smartphone ke Indonesia dengan teknologi ini. Selain warna Sunshine Gold ini, ada juga satu varian warna, yaitu Stardust Black. Kedua varian warna ini memiliki finishing bodi belakang yang sama dan juga memiliki fluoride AG coating yang membuat smartphone ini bebas dari bekas cedik jari. Frame HP ini pun terasa premium ala HP flagship karena menggunakan bahan aluminium dengan desain frame yang mengotak. Kalau dilihat dari desainnya sih mirip seperti desain iPhone 12 series. Sebenarnya desain kayak gini udah lama dipake iPhone di seri 4, 5 dan juga SE. Tapi tak bisa dipungkiri sekarang desain model ini malah lagi naik down. Oke, kita kembali ke Vivo-nya. Bodi HP ini relatif tipis dan memiliki bobot yang ringan. Untuk warna Sunshine Gold memiliki ketebalan 7,55mm dengan berat 181 gram. Sedangkan untuk warna Stardust Black memiliki ketebalan 7,39mm dengan berat 179 gram. Perbedaan yang tipis ya antara kedua varian warna ini. Ukuran layar HP ini 6,44 inch AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080p. Dan didukung juga oleh 90Hz refresh rate. Vivo mengklaim ini adalah smartphone yang menawarkan sensor dengan resolusi paling tinggi untuk dual front camera. Untuk kamera depannya ada 50MP AF front night camera. Dan juga ada 8MP super wide angle camera. Untuk kamera belakang, HP ini memiliki resolusi masing-masing 64MP AF night camera, 8MP super wide angle camera, dan juga 2MP super macro camera. Untuk hasil foto dan video dari HP ini udah cakep banget. Dynamic raise-nya luas dan warnanya yang cukup akurat. Hanya saja di beberapa situasi warnanya serasa terlalu saturated banget. Tapi overall udah bagus sih, udah kelas HP mid-range. Terima kasih telah menonton! Ya, teman-teman ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Vivo V2035FG. Ini di 1080p dan 30fps. Guys, ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Vivo V2035FG. Ini 1080p di 30fps ya. Ini sih sudah ada stabilisasinya sih. Cuman sepertinya kalau dilihat, dia belum pakai optical, dia masih pakai electrical atau ace. Speaker HP ini sangat disayangkan masih menggunakan mono speaker. Entah kenapa Vivo masih tutup mata soal ini ya? Stereo speaker untuk zaman sekarang itu penting banget loh. Biar orang dengerin musik bisa lebih rame gitu. Infinix harga 1 jutaan aja udah ngasih stereo speaker. Masa Vivo di range harga 6 jutaan ini belum ngasih pengalaman stereo speaker di HP-nya. Untuk dapur pacunya, Vivo ngandelin Mediatek Dimensity 920. Didukung dengan RAM 8GB plus 4GB Extended RAM dan Storage sebesar 128GB yang tidak bisa ditambah lagi dengan microSD. Extended RAM ini bisa jadi akan terasa gunanya saat multitasking dengan banyak aplikasi. Extra 4GB yang diambil dari storage internal ini membuat lebih banyak aplikasi bisa dipertahankan tetap terbuka. Membuat kerja multitasking terasa lebih nyaman. Baterai hape ini berkapasitas 4200 mAh dengan 44W Flash Charge. Bisa ngisi dari 0-100 hanya dalam waktu 50 menitan aja. Hape ini juga tentunya udah mendukung NFC Multifunction. Software yang dipake di hape ini adalah Funtouch OS 12 berbasis Android 12. Yap, Androidnya udah yang paling terbaru. Jadi kita gak perlu lagi untuk nunggu-nunggu update lagi. Kamu bisa merasakan Funtouch OS terbaru dengan basis varian Android terbaru. Kesimpulan saya mengenai hape ini overall bagus banget. Inovasi desain kayak gini nih, ke depannya menurut saya bakal jadi patokan deh. Untuk brand-brand lain bikin yang seperti ini atau bahkan lebih daripada ini. Saya ngerasa pede banget bawa hape ini kemana-mana karena orang ngeliat desainnya aja pasti udah ngelirik. Ini udah eye-catching banget hapenya. Kameranya yang bagus juga sangat membantu untuk kebutuhan foto atau video untuk sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Performa mesin di hape ini juga udah bukan kaleng-kaleng lagi, udah kelas hape mid-range lah. Cuman yang membuat saya masih kecewa ada di bagian speaker yang belum menggunakan stereo speaker. Kamu tertarik dengan hape ini? Kamu bisa berkunjung ke outlet-outlet delta phone terdekatmu. Kami ada di 3 kota besar yaitu Jayapura, Sorong, dan juga Timika. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!